Intro Hai sahabat kita jumpa kembali di channel kesayangan sahabat semua Yaitu Simple Rudit TV Masak apapun jadi gampang Bersama saya Rudi Koirudin Mari kita masak-masak kembali Nih ada masakan yang banyak sekali penggemarnya Dan cita rasanya juga enak Dan cara pembuatannya juga betul-betul simple Sesuai dengan judul dari resepnya Nah kali ini saya akan memasak Soto Ayam Simple Nah ini betul-betul simple masaknya Tapi cita rasanya enak sekali ya sahabat ya Nah kalau sahabat merasa resep ini bermanfaat Jangan lupa di subscribe, like, share, komen, dan tekan tombol loncengnya ya sahabat Karena ini penting sekali kalau kita meng-upload resep yang baru Sahabat orang pertama yang tahu Nah langsung aja kita memasak ya Bumbunya disini yang saya haluskan 8 siung bawang putih Kemudian 4 buah bawang merah Kemudian kita tambahkan Desaku kunyit bubuk ya sahabat yang Ini kita masukkan setengah sendok teh Kemudian saya akan tambahkan lagi Desaku ketumbar bubuk ya sahabat yang Kita masukkan sebanyak 2 sendok teh Kemudian kita masukkan garam 1 sendok teh Dan kita tambahkan air Untuk membantu menghaluskan Sebanyak 3 sendok makan Nah ini kita tutup Dan kita haluskan ya Ya ini sudah mulai halus ya Ini warnanya langsung cantik Seperti ini ya sahabat Ini kita sisikan Sekarang saya akan panaskan minyak gorengnya ya 4 sendok makan minyak goreng Kita panaskan dengan api sedang Nah ini minyaknya sudah mulai panas Kita tumis bumbu yang dihaluskan ya sahabat Kita tumis sekarang Sampai bumbunya Warnanya lebih pekat ya Nah ini baru bumbunya harum dan matang Kita masukkan bumbu daun Kita tumis sampai harum Nah begitu aromanya harum dan matang Baru kita masukkan ayamnya 500 gram ya Dipotong dadu seperti ini Kita aduk rata Sampai berubah warna dulu Sampai rata berubah warnanya Kalau dia sudah browning Dia akan mengeluarkan rasa gurih alaminya ya Oke Kita akan masukkan 250 ml air Atau setara dengan 1 gelas Belimbing ya Nah ini kita masak Nanti kita biarkan sampai radius ya Sampai 50% Baru kita akan Masukkan air untuk kuahnya Nah sahabat ini Kaldunya sudah keluar Dan ayamnya sudah menyerap bumbu dengan baik ya Ini kaldunya sudah keluar ya Ada berminyak-minyak sedikit seperti itu Saatnya kita masukkan 750 ml air Ini yang berfungsi sebagai kuahnya ya Ini kita aduk rata sebentar Sampai mendidih Baru kita tambahkan gula dan ladaku Nah sahabat ini sudah mendidih ya Tuh kaldunya sudah keluar dengan baik ya sahabat Ini saatnya Saya masukkan yaitu gula ya 1 sendok teh Kemudian Saya masukkan juga Ladaku merica bubuk ya sahabat ya Yang terbuat dari 100% merica murni Sehingga aroma dan rasa yang sangat baik ya Kita masukkan 1 sendok teh Oke ini kita aduk sebentar Nah ini sudah jadi ya sahabat Nah kita ambil sekarang Serai Jahe Dan lengkuasnya ya Juga daun jeruknya Siap untuk kita hidangkan ya sahabat ya Kita beri kol Kemudian kita tambahkan soun Kita kasih toge Sedikit kuahnya lagi Kemudian saya tambahkan keripik kentangnya Terakhir ada telur juga Kemudian jeruknya Jangan lupa potongan daun seledrinya ya Dan terakhir kita beri bawang goreng ya sahabat ya Nah sahabat sudah selesai soto ayam simpelnya Ini betul-betul simpel Tapi cita rasanya sangat enak ya sahabat ya Simple Rudy Masak apapun Jadi gampang Terima kasih telah menonton